Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mengapa Pranoto bukan Soeharto atau Ibrahim Aji yang diangkat menjadi caretaker pimpinan Angkatan Darat? TNI Angkatan Darat Ada hal yang lebih substansial bila pimpinan TNI Angkatan Darat dipegang oleh perwira yang dekat dengan PKI. Taruhannya adalah persatuan bangsa dan Pancasila pun terancam. Ingat, DN Aidit pernah berkata, bila bangsa Indonesia telah bersatu, tentu maksudnya disatukan oleh ideologi komunis, maka Pancasila tidak diperlukan lagi. Sangat berbeda jauh, TNI Angkatan Darat untuk kepentingan bangsa dan negara, sedangkan PKI untuk kepentingan golongan. Ego yang sangat egois dan sangat kerdil. Karena strategisnya persoalan di atas, PKI akan berjuang all out agar pimpinan TNI Angkatan Darat dipegang oleh perwira yang dekat dengan partai itu. Sekali lagi, tidak ada cara lain bahwa partai itu pasti akan memperjuangkannya melalui karisma Bung Karno. PKI menghendaki agar Majen Pranoto memegang tampuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Perwira ini memang telah terbina oleh PKI, sedangkan Bung Karno mempunyai calon di antaranya adalah Majen Ibrahim Aji, Pangdam Siliwangi. Atas desakan PKI, akhirnya Bung Karno mengeluarkan order nomor satu yang menetapkan Majen Pranoto sebagai chartaker pimpinan TNI Angkatan Darat. Dari keterangan di atas terlihat ketidakjelian dan ketidakmampuan pimpinan PKI dalam menilai situasi. Seharusnya mereka bukan berpikir bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat harus perwira yang sudah terbina oleh PKI seperti Majen Pranoto. Perwira yang taat tanpa reserve kepada Bung Karno lah yang seharusnya mereka cari, walaupun perwira itu bukan orang PKI. Siapa lagi kalau bukan Pangdam Siliwangi Ibrahim Aji, perwira ini mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran Kodam Siliwangi dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Ikatan emosional antara Bung Karno dengan rakyat Jawa Barat sangat kuat sekali. Antara lain, ditandai oleh salah satu ajaran beliau yaitu marhainisme. Inspirasi ajaran itu didapatnya di Jawa Barat. Selain itu, rakyat Jawa Barat sangat mengenal perjuangannya melalui penjara bancewi dan suka miskin. Istri pertama Bung Karno, ibu inggit pun berasal dari daerah itu. Saat Bung Karno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, Kodam Siliwangi dan rakyat Jawa Barat lah yang pertama kali menyatakan dukungannya. Bung Karno juga lama bermukim di Bandung sebagai mahasiswa ITB. Pada awal meletusnya G30 SPKI, ketaatan Ibrahim Aji kepada Bung Karno terlihat sekali. Pejabat sipil, militer, serta pimpinan partai politik dan organisasi massa, dikumpulkan di Aula Kodam untuk mengadakan briefing dengan satu kesimpulan, rakyat Jawa Barat mendukung Bung Karno. Kemudian dia menghadap Bung Karno di Istana Bogor. Di sini dia menyatakan ketaatannya dan rakyat Jawa Barat kepada sang pemimpin besar revolusi, Bung Karno. Berita ini sangat luas disebarkan melalui media massa pada waktu itu. Mustahil PKI tidak mengetahuinya. Ketaatan tanpa syarat dari Ibrahim Aji kepada Bung Karno itu dapat disimak dari pengumuman Panglima Daerah Militer 6 Siliwangi tanggal 1 Oktober tahun 1965. Seluruh butir dari sembilan butir pengumuman itu memuat nama Bung Karno. Seandainya Ibrahim Aji yang menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat pada waktu itu, ada beberapa hal yang dapat terjadi. Pertama, sebagai Menteri dan Panglima TNI Angkatan Darat dia mempunyai kewenangan komando ke seluruh Komando Utama TNI Angkatan Darat atau Kodam-Kodam, termasuk jajaran Kostrat di mana Panglimanya adalah Pak Harto. Dengan kewenangan komando itu, dia dapat membatasi tindakan yang akan diambil Pak Harto sehubungan dengan persoalan G30S PKI. Ibrahim Aji paham betul, bahwa Bung Karno tidak akan segera mengambil tindakan drastik, apalagi membekukan PKI. Kalau hal ini dilakukan, maka doktrin beliau tentang Nasakom, di mana beliau sangat kuat terobsesi pada doktrin itu, tidak akan ada gunanya. Sebagai orang yang mempunyai idealis tinggi, apapun akan dilakukan Bung Karno untuk tetap agar doktrin itu dapat diterapkan di Indonesia. Sebagai perwira yang taat, apa saja kebijaksanaan Bung Karno akan menjadi pegangan Ibrahim Aji. Dia tidak akan membubarkan PKI. Kedua, kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa Ibrahim Aji akan menyarankan kepada Bung Karno untuk memakai jalur hukum terhadap orang-orang yang terlibat persoalan G30S PKI tanpa mengutik-utik PKI. Sebenarnya hal terakhir inilah yang sangat diharapkan PKI pada saat mereka berada di ambang kegagalan. Sungguh tidak masuk akal, mengapa pimpinan PKI yang katanya hebat-hebat dan dipuji-puji oleh Bung Karno itu menjadi tumpul? Mereka tidak membaca apalagi menganalisis keadaan seperti yang diuraikan di atas. Padahal semua itu sangat transparan dan kasat mata. Hati dari otak mereka seolah-olah berhenti bekerja. Benarkah mereka orang-orang hebat? Seandainya skenario Ibrahim Aji yang berjalan, gejolak yang menuntut PKI dibubarkan akan terjadi juga. Namun sifatnya sementara, asalkan beliau segera mengambil tindakan hukum kepada para pelaku peristiwa G30S PKI. Apalagi ditambah dengan kemampuannya berkomunikasi, kemungkinan skenario tadi akan dapat diterima oleh kekuatan-kekuatan yang anti-PKI. Bagaimana dampaknya bagi PKI? Memang, partai itu gagal merebut kekuasaan, hanya akan mengalami setback sementara tetapi tidak dibubarkan. Kemunduran PKI itu tidak akan sampai separah sewaktu partai itu gagal mengambil alih kekuasaan pada peristiwa Madiun tahun 1948. Keadaan setback sementara seperti dikatakan tersebut, dapat terjadi karena PKI akan sangat terbantu oleh politik Nasakom. Selain itu, struktur dan kekuatan partai itu, dari pusat sampai ke daerah, masih ada. Kedua hal ini akan sangat memungkinkan PKI untuk pulih kembali dalam waktu tidak terlalu lama. Allahu Akbar, puji Tuhan. Untunglah semua itu tidak terjadi. Karena kekuasaan Tuhan, pimpinan-pimpinan PKI tidak lagi mampu melakukan praktek makarnya. Maka terlindunglah bangsa dan negara dari tragedi berdarah yang tidak akan dapat dibayangkan dahsyatnya. Terima kasih ya Allah, bagi TNI Angkatan Darat sendiri, persoalan pergantian pimpinan Angkatan Darat merupakan titik yang paling kritis saat itu, kalau saja jabatan itu jatuh ke tangan perwira yang memihak G30 SPKI seperti Maizhen Pranoto yang telah ditetapkan oleh Bung Karno. Kenapa kekuatan dan harismatik Bung Karno masih begitu besarnya dan mengakar sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah? Begitu pula di jajaran Angkatan Darat, semua pangdam dan kesatuan-kesatuan di bawahnya, taat dan patuh total kepada Bung Karno. Sangat besar risikonya seandainya pada waktu itu Pak Harto dan perwira lainnya di jajaran Kostrat, menolak mentah-mentah keputusan Bung Karno tentang pengangkatan Maizhen Pranoto menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Kalau itu terjadi, beliau akan dicap melakukan tindakan insubordinasi dan akan kehilangan dukungan untuk menumpas G30 SPKI. Pak Harto harus bersikap ekstra hati-hati mengenai hal ini. Itulah sebabnya, beliau langsung menyatakan melepaskan jabatan sebagai pejabat sementara panglima TNI Angkatan Darat sewaktu Bung Karno mengambil alih jabatan itu dan kemudian menyerahkannya kepada Maizhen Pranoto sebagai cara takar. Seperti yang dituturkan oleh Pak Nasution dalam buku, catatan sekitar G30 SPKI, beliau meminta Pak Harto memanggil Maizhen Pranoto ke Kostrat. Di depan Pak Harto, Pak Nasution mengatakan kepada Maizhen Pranoto agar melaporkan kepada Bung Karno bahwa penetapannya sebagai cara takar pimpinan TNI Angkatan Darat belum dapat dilaksanakan. Tetapi dia diam saja dan sikap diam ini diartikan sebagai penolakan. Akhirnya Maizhen Pranoto tidak jadi dilantik oleh Bung Karno sebagai cara takar pimpinan TNI Angkatan Darat. Pelantikan itu sedianya akan dilakukan di Halim. Inilah kegagalan fatal bagi PKI. Sebaliknya, bagi Angkatan Darat, ini merupakan batu loncatan untuk menumpas G30 SPKI. Keadaan ini menempatkan PKI pada posisi, di mana partai itu hanya mempunyai satu pilihan, yaitu berlindung sepenuhnya di belakang Bung Karno. Dan bagi Bung Karno sendiri, tidak ada jalan lain kecuali menerima kompromi. Seandainya saja skenario Ibrahim Aji yang terjadi, mengenai Maizhen Pranoto, dia bukanlah perwira yang brilian. Dia tidak mendapat dukungan sebagai cara takar pimpinan Angkatan Darat seperti yang dikehendaki PKI melalui Bung Karno. Brigjen Suparjo sendiri, salah satu pimpinan G30 SPKI, malah mencercanya sebagai perwira yang tidak cekatan dan tidak becus, karena melalaikan kesempatan sewaktu Bung Karno secara lisan sudah menetapkannya sebagai pimpinan Angkatan Darat di Halim melalui siaran RRI pada tanggal 1 Oktober lewat tengah malam. Menurut Brigjen Suparjo, seharusnya Maizhen Pranoto membentuk kekuatan dari kesatuan-kesatuan Angkatan Darat yang langsung di bawahnya untuk mengimbangi gerakan Pak Harto. Perintah untuk tidak menggerakkan pasukan harus dikeluarkannya pula kepada Kostrad. Brigjen Suparjo pernah pula mendesak Maizhen Pranoto untuk berpidato melalui siaran radio. Isi pidatonya tidak karuan dan malah mengutuk G30 SPKI sebagai petualang. Dampaknya menjadi runyam. Semua kekuatan pendukung revolusioner di daerah-daerah menjadi bingung dan akhirnya lumpuh. Dari analisis di atas dapat dilihat, betapa persoalan yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu pergantian pimpinan TNI Angkatan Darat menjadi momentum penting dan saat-saat yang menentukan dalam peristiwa G30 SPKI. Pak Nasution mengatakan, bahwa posisi Pak Harto adalah modal dalam mengatasi peristiwa G30 SPKI. Setelah Pak Harto ditetapkan sebagai panglima TNI Angkatan Darat, terlepaslah grip Bung Karno terhadap Angkatan Darat. Keadaan ini dapat dikatakan sebagai lonceng kematian bagi PKI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!